Detik-detik puluhan prajurit elit TNI Angkatan Laut Yon Taifib, latihan terjun tempur di Papua. TNI Angkatan Laut memiliki pasukan elit yaitu Batalion Intai Amfibi atau Yon Taifib. Puluhan prajurit pasukan yang dijuluki Hantu Laut ini menggelar latihan terjun tempur di Papua. Sebanyak 60 prajurit Batalion Intai Amfibi memukau mengikuti puncak latihan standar kompetensi perorangan lanjutan, SKPL, TW 4 Materi Terjun Free Fall dan Terjun Tempur, Junpur, di Pantai Reklamasi Depan Stadion Bawela, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya pada Rabu, 13 Desember 2023. Seperti dilansir di Spen Kormar Sorong, latihan digelar selama 3 hari yaitu tanggal 11 hingga 13 Desember 2023. Latihan ini TNI Angkatan Laut bekerja sama TNI Angkatan Udara dalam dari Skwardon Udara 27 Lanut Manuhwabiak. Ketua Tim Pesawat TNI AU Type CN 235A 2307, Kapten Pilot Kapten PNB Wieldan mengatakan sangat bangga bisa latihan bersama pasukan khusus Yon Taifib 3 Maret. Menurutnya, latihan ini menunjukkan hubungan sinergi yang baik. Komandan Pasmar 3 Bridgen TNI, Mar Sugianto, mengatakan kepada seluruh prajurit Yon Taifib 3 Marinir yang selesai melaksanakan penerjunan memberikan apresiasi. Ia memotivasi kepada para penerjun agar setelah latihan ini dapat memberikan pengalaman dan meningkatkan kualitas serta kemampuan sebagai peterjun Korps Marinir. Para prajurit diharapkan mampu menjadi pasukan khusus yang profesional di TNI Angkatan Laut khususnya Korps Marinir. Berlatihlah dengan baik dan sungguh-sungguh untuk mempersiapkan diri dalam melaksanakan tugas, katanya. Dijuluki Pasukan Hantu Laut, Batalion Intai Amfibi atau disingkat Yon Taifib adalah satuan elit dalam Korps Marinir. Dahulunya satuan ini dikenal dengan nama KIPAM, Komando Intai Para Amfibi. Seperti dikutip dari Wikipedia dan dilanis ripoku.com, untuk menjadi anggota Yon Taifib, calon diseleksi dari prajurit marinir yang memenuhi persyaratan mental, fisik, kesehatan, dan telah berdinas aktif minimal 2 tahun. Salah satu program latihan bagi siswa pendidikan Intai Amfibi adalah berenang dalam kondisi tangan dan kaki terikat, sejauh 3 km. Dari satuan ini kemudian direkrut lagi prajurit terbaik untuk masuk ke dalam detasemen Jalemengkara, pasukan elitnya TNI Angkatan Laut. Dijuluki Hantu Laut, karena keahliannya bertarung di dalam air sudah di luar batas manusia biasa. Harus bisa menguasai segala medan, baik itu darat, laut maupun udara. Salah satu latihan terberatnya adalah berenang sejauh 3 km dengan tangan dan kaki diikat. Memiliki dua semboyan menakutkan yaitu Mayanetra yang berarti tidak kelihatan dan Yamadipati Malaikat yaitu pencabut nyawa. Yontai Fit mempunyai tugas pokok membina dan menyediakan kekuatan serta membina kemampuan unsur-unsur amfibi maupun pengintaian darat serta tugas-tugas operasi khusus dalam rangka pelaksanaan operasi pendaratan amfibi, operasi oleh satuan tugas TNI AL atau tugas-tugas operasi lainnya. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!